Ikuti program Camera, catatan Menko Air Langan. Kadang-kadang orang bilang semangat, oke semangat, oke. Tapi gak ada strateginya. Nah strateginya. Oke, nah Pak Demer sekarang saya mau tanya kepada Bapak, ini top 5 ala Pak Demer. Saya langsung tanyakan ya Pak E sih ya, Pak E kan ini pertanyaan rahasia ini. Yang pertama ini, 5 musik favorit. 5 musik favorit saya. Yang pertama? Yang pertama, Kuta Bali. Oke, yang kedua? Yang kedua, ada lagu Bali namanya, saya sering, kalau ke karaoke ini, saya sering nyanyikan. Nyanyikan itu ya? Hidung Kasmaran. Oh, Hidung Kasmaran. Ketiga nih Pak? Ya, ketiga, kebetulan akhir-akhir ini, udah tiga tahun ini kan saya kehilangan. Ya, yang saya sayangi, sehingga saya sekarang ini ada, pernah denger gak? Unshine Melody. Pernah denger? Pernah denger ya. Kalau mau nonton dong itu, film Ghost, mungkin anak-anak muda belum telah nonton, itu bagus sekali filmnya. Bukan promosi luar negeri ya, tapi kisahnya sangat menginspirasi dan kebetulan itu hampir mirip dengan kita di Bali. Atau mungkin kebanyakan orang tentang hubungan antara roh dengan manusia. Yang keempat? Yang keempat, sering saya, ya tentu, kadang-kadang saya, tapi yang poin-poin aja, kadang-kadang saya ada nyanyi spiritual. Karena mulai saya belajar tentang nyanyian-nyanyian untuk sembahyang. Aduh spiritual berarti ya. Oleh yang terakhir, Pak, yang kelima? Yang kelima tentunya, ya untuk santai dan sebagainya, kalau kita lagi ada hadiri suatu pesta sebagainya itu ya, karena saya jaman, saya kan jaman disco klasik. Oh, lagu disco berarti nih ya? Disco klasik gitu. Oke, sekarang lima hal yang dilakukan setelah bangun tidur nih, apa aja nih Pak? Waduh, setelah bangun tidur ya? Pertama. Pertama, saya baru bangun biasanya air putih, kemudian saya minum jamu. Oh, jamu. Karena jamu itu perut kosong bagus. Saya punya ramuan tersendiri tentang jamu ini. Ada temulawak, ada kunyit, ada sinamonnya, ada temu putih juga, terus kemudian ada jahe merahnya. Jadi saya ramu sendiri plus nadu. Untuk melapisi perut, kemudian setelah itu biasanya saya ada eksersis kecil. Olahraga ya? Eksersis, kalau nggak sempat biasanya olahraga besar ya, selesai kecil di rumah, ada treadmill atau berenang. Selanjutnya? Setelah itu, kebetulan disiapkan jus. Oh, jus ya. Minum jus. Baru minum jus dulu, kemudian setelah minum jus, baru ke persiapan untuk mandi. Oh, habis itu beraktifitas ya Pak. Beraktifitas. Ternyata dia begitu menjaga kesehatan ini Pak Deber ya. Pertanyaan yang terakhir ini Pak, lima hal positif yang dilakukan sebagai sikap pantang menyerah seorang Bapak Deber. Pantang menyerah ya. Yang pertama tentu komitmen untuk maju. Komitmen untuk maju? Bukan untuk kaya ya. Jangan salah. Maju ya, maju. Maju. Kalau kaya gak akan kekejar-kejar tuh. Karena masih banyak di atas kita tuh jauh lebih kaya. Komitmen kita untuk lebih maju dari hari ini. Yang kedua? Yang kedua, strategi. Kadang-kadang orang bilang semangat. Oke, semangat. Oke, tapi... Gak ada strateginya. Strateginya harus... Kalau semangat kanan-kiri itu nabrak kanan-kiri nanti. Yang ketiga? Strategi. Yang ketiga tentu... Bahwa kita harus mempunyai dampak yang lebih terhadap orang lain. Bermanfaat ya Pak? Bermanfaat yang lebih. Mempunyai manfaat yang lebih dari orang lain. Sehingga kita terus mempunyai semangat. Mempunyai keinginan untuk lebih maju. Yang keempat? Yang keempat... Tahan emosi. Harus sabar ya Pak ya. Tahan emosi. Kadang-kadang tidak mudah kita menjudge. Tidak mudah kita menghakimi. Yang ditahan emosi. Karena dalam sekarang ini... Berbahaya sekali itu karena... Sekarang ini lebih banyak proksi. Proksi war itu banyak berkembang. Tiba-tiba... Ada berita ini. Langsung kita percaya. Kayak kemarin ini salah satu contohnya sekali. Tiba-tiba dibilang ada nantre 5 jam. Saya telpon semuanya itu. Dari imigrasi saya nantre. Bener nanti nantre 5 jam? Saya cek Pak. Ternyata... Akhirnya kemarin ini... Ini kejadian 2 hari yang lalu. Kemarin... Ternyata yang memberitakan itu minta maaf. Bahwa ternyata dia keluar dari... Itu cuma 57 menit. Sementara dia sudah viral. 5 jam. Nah itulah... Proksi war sekarang ini. Hati-hati dalam... Menderima berita. Jadi... Saya... Itu salah satu yang... Kadang-kadang kalau kita salah menerima berita... Kita bikin shock. Ya tanpa kita telah dengan data dan sebagainya. Bikin shock akhirnya... Menyerah terhadap keadaan. Yang terakhir apa Pak? Yang kelima Pak. Jangan lupa berserah diri ketuhanan. Ketuhanan ya. Dengan sama pencipta ya Pak. Iya dan saya merasakan sekali manfaatnya. Ketika... Saya kebetulan ketika... Saya ada masalah... Cukup besar... Pasti saya pulang. Kampung saya sempaya... Di situ... Kemudian... Entah nggak kenapa... Selalu terselesaikan dengan baik. Amin. Ini mudah-mudahan 5 tips dari Bapak ini... Bisa langsung diikuti oleh G-Friends sekalian. Karena ini bagus-bagus semua. Ini resep sukses dari seorang Pak Demer. Terakhir nih Pak. Kira-kira ada pesan nggak ya... Yang bisa Bapak sampaikan untuk... Para G-Friends sekalian. Para anak muda kita ini untuk mungkin... Bisa mengikuti jejak sukses dari seorang Pak Demer. Begini. Begini. Saya sering saya bawakan juga dalam... Saya... Kalau disuruh jadi pembicara... Ini paling sering saya bicarakan... Adalah... Kunci sukses... Dari kalian itu... Adalah... Satu... Tentu... Learning. Belajar di sekolah dengan baik. Kesempatan Anda... Waktu belajar itu dipergunakan dengan baik. Karena itu golden age namanya. Umur keumasan Anda. Yang kedua ya tentu harus banyak juga mendengar dari yang disebut dengan mentoring. Mendengar dari mereka-mereka yang berpengalaman. Nah kemudian observing. Melihat ya situasi, kondisi baik itu di lapangan maupun di... Apa-apa yang dikejarkan orang sukses. Terus apa yang ada di internet. Terus kemudian... Waktunya juga kalau sudah mempunyai tujuan hidup. Apa menjadi profesional, menjadi pengusaha. Ya tentu harus mengarah ke situ lebih banyak waktunya. Ke arah yang menjadi tujuan Anda. Nah yang keempat itu adalah experience. Jangan takut gagal. Karena maka harus Anda banyak experience. Entah itu digaji ataupun tidak. Anda mau magang. Itu jangan dipikirkan dulu. Karena Anda harus mempunyai experience. Dalam melakukan kesuksesan-kesuksesan selanjutnya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah segera tentukan tujuan hidup. Atau seseorang lainnya. Anda mempunyai destinasi Anda atau seseorang lainnya. Jadi Anda yang menentukan tujuan hidup, jangan sampai Anda ditentukan oleh orang lain nanti. Baik, makasih banyak loh ini Pak Demer ini. Wah luar biasa ini pesan-pesan yang disampaikan untuk G-Friends kalian. Bolehlah dicontoh supaya nanti bisa mengikuti jejak sukses dari Bapak Gede Sumar Jaya Linggi. Ini tanpa terasa kita sudah bincang-bincang di kediaman Pak Demer. Saya ingatkan ini untuk G-Friends kalian. Jangan lupa follow, comment, dan subscribe. Aku sosial media kami G24 Channel. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita minum ya Pak ya. Wah, itu sekali di tehnya. Sampai kelupaan minum. Sampai minum asik obrolnya. Sampai jumpa.